Sementara itu pemerintah Indonesia menegaskan tetap mengeksekusi terpidana mati WNI Australia, maksud kami warga negara Australia dalam kasus balinai. Meskipun pemerintah Australia menawarkan pertukaran darapidana hingga membiayai sumur hidup terpidana duo balinai. Menanggapi surat pemerintah Australia untuk pengampunan dua gembong balinai, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkuku, tetap mengeksekusi dua warga negara Australia yang terlibat penyelundupan narkoba tersebut. Menurutnya hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo yang menolak gerasi terhadap terpidana mati kasus narkoba. Sebelumnya pada Kamis pekan lalu, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia untuk menawarkan pertukaran napi hingga permohonan penghapusan hukuman mati bagi duo balinai. Secara substansi, isi pembicaraan baik melalui telpon pada tanggal 3 Maret maupun melalui kurat, semuanya sudah sangat jelas. Saya sampaikan posisi Indonesia dan posisi tersebut sampai saat ini tidak berubah. Jadi saya kira saya sudah mengirimkan pesan yang sangat jelas, sejelas-jelasnya mengenai posisi... Terima kasih mereka... Terima kasih...